Halo Sobat Youtube, kembali lagi bersama saya di channel Patrick ID. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat animasi bergerak seperti ini. Bagi kalian yang penasaran bagaimana cara membuat animasi seperti itu, simak video ini baik-baik dan jangan di skip-skip. Sebelum masuk ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, jika sudah mari kita lanjut ke video. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan cara membuat animasi bergerak sederhana menggunakan aplikasi Gain Master. Kalian cukup ikuti video ini sampai selesai agar kalian paham step-by-step dalam membuat animasi seperti ini. Jika kalian sudah bisa membuat animasi bergerak sederhana seperti tadi, kalian bisa bebas menguploadnya di Youtube, atau bahkan menggunakannya sebagai story WA dan menambahkan beberapa lirik lagu. Membuat animasi seperti itu pun sangat mudah. Kalian hanya perlu beberapa langkah agar dapat membuat animasi seperti tadi. Nah, langkah-langkah yang kalian perlukan adalah Pertama, kalian perlu mencari bahan-bahan animasi. Dan yang kedua adalah menggabungkan atau mengeditnya menggunakan aplikasi Gain Master. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mencari bahan-bahan animasi. Untuk mencari bahan animasinya, kalian bisa mencarinya di Google ataupun di Youtube. Seperti green screen orang berjalan ataupun animasi pohon dan yang lainnya. Jika kalian sudah mendapatkan semua bahan-bahan untuk membuat animasinya, selanjutnya adalah ke langkah yang kedua yaitu menggabungkannya atau mengeditnya menggunakan aplikasi Gain Master. Oke teman-teman, jadi saya sudah masuk ke aplikasi Gain Master. Pertama-tama, masukkan latar, bebas pilih warna apa. Dan panjangkan sesuai durasi animasi yang akan dibuat. Kurang lebih 15-20 detik lah. Setelah itu, klik lapisan dan masukkan bahan animasi yang kalian cari tadi. Mulai dari yang paling belakang yaitu animasi awan bergerak. Selanjutnya adalah masukkan animasi gunung. Pokoknya masukkan satu persatu dari yang paling belakang ke yang paling depan. Dan panjangkan durasinya sampai sama dengan latar putih. Selanjutnya, saya akan memasukkan lapisan bukir hijau dan perkotaan. Untuk membuat animasi tanahnya, kalian masuk ke lapisan dan pilih latar berwarna putih. Setelah itu, perbesar dan geser ke bawah, lalu ubah ke warna coklat. Nah, selanjutnya saya disini akan memasukkan gambar animasi pohon dan beberapa semak. Pokoknya, kalian buat terlebih dahulu latar dari animasinya sebagus dan sekreatif mungkin, agar terlihat menarik. Nah, jika latar dari animasi yang kalian buat sudah cukup bagus, selanjutnya kalian bisa memasukkan animasi orang berjalan. Nah, pertama-tama disini saya akan memasukkan green screen orang mengendarai motor. Untuk menghilangkan green screennya, kalian masuk ke kunci kroma dan aktifkan. Untuk membuatnya agar terlihat seperti berjalan, kalian geser terlebih dahulu dan posisikan pada bagian samping. Setelah itu, klik gambar kunci di atas tong sampah dan geser video ke bagian akhir. Selanjutnya, geser green screen agar terlihat maju seperti pada video. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan memasukkan green screen orang berjalan. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Dan posisikan gambar tersebut agar terlihat bagus di dalam video. Dan setelah saya memasukkan beberapa animasi orang berjalan, Seperti inilah hasilnya. Selanjutnya, agar terlihat bagus, saya disini akan menambahkan animasi daun jatuh tertiup angin. Nah, agar gambar daun terlihat seperti bergerak, caranya sama seperti tadi, yaitu klik kunci. Jadi, geser video dan geser gambar daun sesuai gerakan yang kalian inginkan. Jadi, setelah saya selesai membuatnya, dan seperti inilah hasilnya. Nah, itu adalah tutorial cara membuat animasi bergerak menggunakan Canemaster. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian. Jika ada yang kalian belum pahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu video tutorial dari saya. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.